Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul klasifikasi yama tanaman padi berdasarkan citra daun menggunakan metode konfesional neural netboard perkenalkan nama saya Merjiz Nugro dengan NIM 16 0153 0073 dan dosen pemimpin Pak Edi Nurharjo ST M.Kom disini pendahuluannya tentang masalah faktor penurunan kualitas dalam pertanian termasuk serangan penyakit pada tanaman contohnya penyakit daun padi proses budaya padi rentan terhadap penyakit dan hamas seperti penyakit daun, penggirik batang, keong emas, dan warang petani cenderung menggunakan pesticida atau menggunak atau metode penanggulanan tanpa pertimbangan yang sesuai dengan jenis penyakit dan hama yang menyeran tanaman padi perumahan masalah untuk perumahan masalahnya bagaimana merancang klasifikasi hama tanaman padi berdasarkan daun menggunakan metode konfesional neural netboard tujuan penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem klasifikasi hama tanaman padi bekerja secara real-time menggunakan pendekatan konfesional neural netboard adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mempelajari berbagai macam hama pada daun tanaman padi untuk flow chatnya proses pertama analisis masalah proses kedua studi letak atur proses ketiga kumpulan data keempat pembuatan aplikasi dan kelima implementasi untuk analisis masalah budi sayar padi rentan terhadap serangan penyakit dan hama serangan seperti hawar padi, warang walang sangit, dan keong emas serangan ini seringkali diatasi dengan penanggulan pesitisa tanpa penanganan yang tepat identifikasi manual tanaman pada padi rumit dan memakan waktu karena variasi morfologi dan warna daun yang beragam penggunaan teknologi komputer khususnya konfesional neural netboard atau TNN dalam framework tensor flow berbasis android dapat membantu mendeteksi dan mengklasifikasi namat padi pada daun padi secara otomatis studi literatur langkah pertama adalah pengumpulan informasi latar belakang menjauhi literatur dengan perumahan yang diperluas metode syaraf convolution jaringan syaraf tiruan dan pustaka open source komputer vision atau open cv penelitian tentang pengenalan gambar hama padi menggunakan jurnal, artikel, dan tugas akhir pengumpulan data langkah pertama adalah mengidentifikasi hama pada tanaman padi melibatkan survei lapangan dan konsultasi dengan petani gambar-gambar diberi label dengan jenis hama untuk melatih model konfesional neural netboard atau TNN data kemudian dibagi menjadi tiga set pelatihan, validasi, dan pengujian set pelatihan digunakan untuk melatih model set validasi untuk mengoptimalkan parameter dan mencegah overbeating serta set pengujian digunakan untuk menguji kinerja model secara objektif pembuatan aplikasi melibatkan pembuatan data set dengan 250 file dibagi menjadi lima folder masing-masing folder berisi 50 gambar yaitu lima masing-masing gambar bakteri, walang sangit, warang padi, penggeri, batang padi, dan biomet proses selanjutnya memibatkan pengelompokan data set menjadi lima tabel konversi data ke dalam bentuk list dan organisasi ke dalam tabel sebelum penggunaan data type peneliti membuat folder gambar yang berisi 50 file untuk jenis hemat melakukan pengujian menggunakan professional neural netboard dengan data dan jumlah effort yang sama untuk mendapatkan bobot yang benar selanjutnya, tensor file atau tflite digunakan untuk mengonversi tensor file dalam format machine learning yang lebih kecil data kemudian yang diuji dikonversi ke dalam tflite agar dapat digunakan untuk memodel tensor file setelah itu aplikasi dibangun agar dapat digunakan pada platform android setelah selesai input untuk implementasinya seperti ini, ada klasifikasi platen, fully connected layer, softmax, dan fito learning kemudian hasil pengujiannya, tabelnya seperti ini tadi, untuk pengujiannya saya melakukan uji ke 1 sampai ke 30 dan pengujian 1 sampai ke 50 dari 5 tabel dan menghasilkan terendah 61 dan menghasilkan ukurasi tinggi 99% kemudian untuk analisa hasil pengujiannya contoh ID A1 mendapatkan ukurasi 86 dengan rumus akurasi sama dengan presentasi akurasi model N adalah jumlah kegenaran pengenalan hemat dan N besar jumlah total data hema dan rumusnya seperti ini untuk kesimpulannya, penelitian klasifikasi hema tanaman pati dari JITRADAUM menggunakan metode konfesional neural network menggunakan framework tensor code dengan data set 250 JITRA kemudian sistem menunjukkan variasi nilai tertinggi 90% dan rata-rata sebesar 90% menggunakan pada deteksi hema tanaman pati menggunakan framework sensor code penggunaan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi jenis hema pada daun pati terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih